Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat temen-temen yang masih stay di channel aku Dan selamat datang buat yang baru aja Nunggu channel aku Buat yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini Dan klik juga lonceng notifikasinya Supaya temen-temen gak ketinggalan Dengan video-video aku yang terupdate Di video kali ini aku mau Nge-review singkat dan agak cepet aja Karena lingkungan sekitar aku bener-bener Agak rame yang mantep ini Nah disini aku punya Emina Bright Stuff Nah jujur aja sebenernya Aku itu jarang-jarang banget punya produk-produk dari Emina Karena emang di kota aku tuh gak ada store Emina Jadi kalau misalkan aku harus beli atau pengen produk-produk Emina Aku harus banget beli online dulu Atau aku pergi ke kota sebelah aku Itu pun stoknya tuh gak lengkap Dan juga cepet banget habis Kalau misalkan emang ada stoknya gitu Nah jadi disini Ini aku pakai sekarang complexionnya adalah Emina Bright Stuff Nah ini dia punya SPF 15 Dari teksturnya Dia ini sebenernya pas tadi aku rasain di wajahku Dia tuh teksturnya tuh Apa ya setelah dibaurin Agak lama gitu ngeresepnya di wajahku ya Cuman Sebenernya dia tuh teksturnya agak thick gitu Dia tuh teksturnya cair banget menurut aku Dan ini aku tadi pas awal aku pemakaian Aku agak kaget Karena aromanya itu mengingatkan aku dengan Sejenis day cream Ataupun apa ya Seperti Bright stuff Sejenisnya gitu Yang dulu pernah aku pakai Dan setelah aku pakai itu Wajahku tuh bener-bener yang breakout Ada Jerawat batunya gitu Jadi aku tadi agak kaget Pas pertama kali nge-apply ini di wajahku Setelah aku baurin Dan ini aku lihat secara langsung Ini tuh kayak Apa ya Setengah tingkat lebih cerah gitu Daripada kulit asli aku Yang sebelah sini Cuman kalau di kamera Kayaknya gak gitu Kelihatan jelas ya mungkin ya Jadi kalau aku ngeliatnya sih Dia gak ngasih efek yang bener-bener Bright up Ataupun nge-brighteningin gitu Cuman awalnya emang putih Cuman dia lama-lama langsung nyatu gitu Diklik kita Itu bagus Karena dia hasilnya gak bakal abu-abu Ini Kebanyakan bright stuff Ataupun cream-cream seperti ini Dia tuh bakal ngasih akhir yang powdery gitu Di wajah kita Seperti yang temen-temen lihat Ini sebelumnya aku gak pakai Moisturizer yang melembabkan banget sebelumnya Jadi kelihatan banget ini Walaupun aku gak nge-set Pakai bedak ataupun compact Dia itu Ini ngebikin wajahku Kayak yang powder gitu Tapi so far aku suka-suka aja Dengan hasil yang Kelihatan agak powdery kayak gini Karena emang sebelumnya kan Gak pakai moisturizer Dan juga gak di-set pakai bedak Ataupun bedak yang berwarna gitu Jadi seperti ini aku suka Jadi kelihatannya tuh kayak seger Sesudah habis mandi gitu Kelihatan ya menurut aku Cara pakainya gunakan setiap hari Untuk mengurangi kulit kering Gunakan sebelum make up Berarti ini emang Mungkin ya lebih dispesialkan Untuk yang kulitnya kering seperti aku Itu kenapa di awal tadi aku bilang Dia tuh kayak agak lengket gitu Misalkan temen-temen mau pakai Setelah pakai ini Mau pakai foundation Atau mau pakai BB cream Didi cream Sisi cream Ataupun mau pakai bedak Yang agak ada covernya gitu Itu bisa banget Setelah pakai ini Jadi ini dijadikan base gitu Sebagai pelembab Tapi kalau misalkan temen-temen Mau pakainya seperti ini aja Gak perlu base lagi Gak perlu pakai Apa ya complexion lagi Ini tuh udah oke banget gitu Buat anak sekolahnya Gak perlu dempul banget Make upnya Kalau aku rasa-rasain Emang ya Ini tuh kelihatannya tuh Kayak powdery banget Dan ini emang udah gak lengket Cuman ini tuh kerasa banget Kalau aku tuh lagi pakai cream gitu Jadi kayak agak gerah gitu Berasanya tuh kayak agak gerah gitu Di wajah aku Jujur aku sebenarnya Agak kurang suka Sama cream yang Ngasih efek Kayak agak gerah gitu Ke wajah Ini SPFnya cuman 15 Tapi sudah dilengkapi Dengan UVA dan UVB protection Emina Braxtaff Moisturizer Cream Adalah pelembab Yang cocok Untuk sehari-hari Formulanya Mengandung ekstrak Summer Plum Yang dikenal sebagai Anti-plum Vitamin E Dan moisturizer agent Untuk wajah Tampak lebih sehat Dan cerah merona Ini Seperti yang temen-temen lihat Ini karena merah-merahnya Pakai blush on Tadi sebelum pakai blush on Ya kelihatan agak pucat gitu Tapi kalau misalkan Untuk efek meronanya Karena aku baru Pertama kali pakai Ini juga first impression aku Jadi Belum kelihatan Meronanya di wajah aku Pelembab ini juga Mengandung UVA Dan UVB Untuk melindungi kulatmu Kulitmu dari kusam Nah Aku juga bakal Nge-comparin ini Sama beberapa Cream-cream yang Sejenis dengan ini Cuman supaya Nggak kelamaan Aku bakal Nge-comparinnya Di video aku yang lain So jangan lupa Untuk nontonan di video-video Aku yang lain juga So jangan lupa Untuk subscribe channel ini Supaya teman-teman Selalu update Dengan video-video Yang bakal aku upload berikutnya Dan Sampai